hai oke bro ini kita pengisian oli ya jadi nanti olinya takarannya itu penuh ini pipa dalamnya ini dipenuhi habis itu dikasih lebih kelebihan sedikit mungkin sekitar segini atau berapa jangan sampai separuh nanti ketika ngayurnya full takutnya olinya keluar jadi isinya ini enggak kuat jeblos lebihin aja sedikit-sedikit segini atau berapa ini nanti dimasukin ini disiful jadi lebih sedikit kita pakai oli hidrolis ya nah ini dimasukin jangan lupa untuk stoppon stopponnya ini yang dalam dipasang lagi nah jadi gitu ya nanti habiskan penuh nanti kita tambah sedikit lagi biar enggak kekurangan oli nah tambah sedikit jangan terlalu banyak yang penting ada cadangannya buat nambah sedikit kita pasang rumahnya oke biar rapet sama selongsong dalamnya biar rapet tapi ya ngetuknya enggak terlalu keras pokok digetuk-diketuk masuk di pipa dalamnya nih biar enggak ngoblak nah ini udah nanti tinggal di kancing ya dilipat lipat sekimpat oke diketuk dulu ya jadi dirapatkan sedikit nah ditinggalkan sedikit nanti biar enak ini dikongkupin gini ya jadi dirusin gini biar agak ngecil untuk ujungnya pipa spaternya biar rapet jangan lupa diketuk pelan-pelan biar silunya kalau waktu kena goyangan kan angkat biar rapet kebawah lagi nah mantap nah ini disitu kita lipat sekimpat nah ini ya ini alat di toko nggak ada ini ini kalau beli ya nggak ada di toko ini kita bikin jadi dari bawah saya baca harus kita bina segi empat ini ya tapi biar menyerupai seperti bawaannya lagi nanti getok dari atas oke pelan-pelan jadi sedikit-sedikit nggak bisa langsung jadi nah oke ini jadinya ya lipatan sekimpat jadi untuk alatnya handmade ya jadi buatan sendiri ini lipat sekimpat itu pakai begini hanya lipat satu dua tiga empat sini nah untuk alatnya begini kita pikir sendiri dari bawah baja kalau untuk membukanya pakai tang burung burung puyuh burung gagak burung apa tadi nah ini kalau bukanya pakai ini kalau bukanya pakai ini ujungnya ini di gerindah sedikit biar bisa nyongkel gini dicongkel gini sedikit-sedikit nggak usah langsung nanti sobek sininya sobek biar lebih aman kan sedikit-sedikit tang burung burung puyuh burung gagak burung kakak tua yang penting begini alatnya untuk membuka tang burung di daerah kalian itu namanya apa kalau untuk membuat lipatannya ini pakai baut aja baut baja nanti di gerindah segi empat gitu udah dipukul dikit-dikit seret gini nah nanti udah oke tinggal ngisi gas nanti kita skip dulu habis itu kita cek lagi oke ini ya yang udah jadi tinggal isi angin saja untuk prosesnya nah kebetulan untuk alat shock anginnya punya kita yang diameter dua-dua ini ada masalah jadi kita alternatif pakai selang kapiler ya guningan biasanya kita pakai pakai alat jadi biar nggak di nggak pakai ini biar lebih praktis saja kebetulan tadi ada masalah jadi kita pakai shocknya ini ini diameter 20 yang diameter dua-dua ada masalah di bagian sini ujungnya sini jadi nggak mau masuk kemaren habis agak terjatuh sih masih kita perbagi nah ini untuk alternatif kita pakai selang kapiler biasanya kan masuk di selisih dari sini tahan cepin nah ini kan nggak bisa soalnya diameter 20 yang diameter dua-dua lagi ada masalah nah ini alternatif kita pakai selang kapiler biar bisa masuk gasnya oke langsung saja kita isi gas oke oke mantap ya nah jadi begitu yang penting takaran oli pas nggak kebelian nggak kekurangan terus kekentalannya juga disamain sama yang bawaannya itu jadi nggak terlalu kental ya nanti kalau terlalu kental ayunan nggak enak terasa keras nah naiknya semut stabil pelan nggak terlalu cepat ya nggak terlalu pelan kalau terlalu pelan nanti juga nggak enak kalau terlalu cepat nanti kalau ada ayunan pusit itu jedak jadi nggak bisa nahan kayak mantul-mantul gitu jadi ini udah beres udah sip tinggal proses pemasangan dirakit di mobilnya oke gitu aja ya bosku jadi prosesnya seperti tadi untuk alat-alatnya dan caranya pun juga udah saya menerangkan terutama untuk pembongkarannya awal ya tang burung tadi mana tadi tang burungnya ini nah ini tang burung, burung gagak, burung puyuh, burung apa aja yang penting bisa buat mukanya ini burung kakak tua juga bisa nah yang nggak tahu nih di daerah kalian namanya apa yang penting modelnya kayak gini yang ukurannya kalau nggak salah kemarin ini 20 oh yang agak besar besaran ini ada cuma nggak pas di telapak tangan terlalu besar yang penting cari yang pas terlalu kecil nggak enak ininya nggak kuat ujungnya ini yang pas aja untuk yang buat nutupnya ini ya tadi bautnya yang penting buat baca ya buat baca kita buat kotak gini buat ngelipet nah gitu oke sekian dulu video dari kami semoga bermanfaat untuk yang mau belajar-belajar service shockbacker bantu like share dan subscribe di channel pinggir kaki-kaki mobil oke terima kasih selamat menikmati